Nah jadi tuh kayak gitu bro Mohon maaf Tadi ada yang menelpon Jadi terganggu Oke jadi kalau misalnya ngomongin tentang air tuh Kalau gue sih indikatornya di burayak sih Kalau misalnya burayaknya Tidak tahan lama Menurut gue sih Hampir 70% itu masalah air Dan lagi merasakan itu nih Jadi burayaknya tuh Umur seminggu Umur dua minggu Itu tuh dia rada-rada berjamur gitu Nantilah kita masukin IGTV Atau masukin Youtube lah Cuman yang pasti Kalau misalnya airnya udah mulai kayak gitu Yaudah berarti itu termasuk Udah bermasalah makanya Gue pribadi pun menambahkan ini kan Biar jaga-jaga Terus abis itu dikasih garam apa segala macem lah ya Cuman ini garam Kalau misalnya udah ntar di toples tuh Ntar dikasihin ke tapong Nah berarti Kalau misalnya cara ngebedain si air bagus sama si air gak bagusnya Sebenernya ada tiga Yang pertama Lu liat aja airnya Kalau misalnya airnya itu berasa Berasa tuh Ya Enggak Enggak seperti layaknya air biasa lah ya Berasa Terus berwarna Sama dia Berwujud Nah biasanya Ngomongin tentang berasa dulu Nah kalau misalnya airnya berasa Eh Aneh gitu Kalau misalnya kita ambil udu Terus abis itu Bahkan kalau misalnya kita Ngerebus air Itu airnya tuh aneh gitu Nah itu udah Ciri-ciri air udah yang kurang bagus lah gitu kan Terus yang kedua Dia biasanya Berwarna Kalau berwarna udah jelas banget lah ya Biasanya sih Kalau air-air yang Airnya kurang bagus gitu Biasanya dia Ditinggal beberapa hari aja tuh Dia udah Kayak ada Kuning Di atasnya tuh kayak ada Pokoknya ya butak gitu lah Rada-rada butak gitu lah Terus yang ketiga Biasanya dia Berwujud Jadi airnya tuh kadang-kadang Apa ya Airnya tuh kadang-kadang Kental Atau apa Kayak gitu Kayak Nyampur sama lumpur Nah itu kan airnya bakal beda kan Kalau udah airnya kayak gitu Gimana bang Mau gak mau sih Harus pakai air galon Atau sih sebenernya Kalau gue selalu bilang Ngambil di musola Atau ngambil di samping tetangga Karena kan Sumber air rumah kita Sama sumber air Tetangga kita tuh Kadang-kadang beda gitu Jalur airnya beda Jadi kadang-kadang Memang kalau misalnya Emang lagi airnya jelek Kalau gue pribadi sih Biasanya Ini Menunggu sampai airnya bagus gitu Kayak Gak nguras sampai Seminggu Gak nguras sampai Ya Sampai seminggu lah biasanya Karena kan biasanya Nguras hampir tiap hari nih ya Kalau gue nih nguras Sampai tiap hari Jadi Rak A Rak B Rak C Rak D yang sebelah sana Jadi Gak dikuras gitu Selama hampir Gue Selama hampir seminggu Untuk menunggu airnya Itu bagus lagi Kayak gitulah Dan untuk air yang bagus sih Menurut gue ya Ya Airnya jernih Terus abis itu Kalau misalnya Emang cupang ditaruh disitu Dia langsung sobu Satu dua hari Kayak gitu aja sih Ya Balik lagi sih Kalau misalnya memang airnya Kurang bagus ya Susah juga kita Miara ikan cupang Makanya Ditambahin kayak gini-ginian Tapi kalau misalnya memang Airnya kurang bagus Mau kalian tambahin Ketapang Kutir Eh kutir lagi Ketapang Garam ikan Segala macem Ya tetep aja Airnya bakal Efeknya kayak gitu ya Kayak misalnya kopi lah Kopi mau dicamp Kopi yang gak enak Mau dicampurin gula Apa segala macem Tetep aja gak enak kan Apalagi buat cupang Apalagi kalau misalnya Ditambahinnya macem-macem Apa segala macem Nah itu bahaya Udah itu aja Untuk ceramah Subuh kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax